musik pagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini mendung banget jadi ini lagi beberapa hari tuh hujan terus makanya aku ini lagi semprotin tanaman keladiku khususnya yang masih bayi-bayi biar pada gak kena jamur jadi video kali ini kita random aja karena aku masih bingung mau bikin video apa kalian kalau mau dibikin video tentang cara-cara apa bisa itu ya tulis aja di komentar nanti insyaallah aku bikinin dan untuk video kali ini tuh aku mau ini pindah-pindahin ini tanaman geladi yang masih kecil-kecil ini udah aku pindahin ke pot-pot kayak gini nanti aku mau masukin ke ghiha yang ada di bawah terus juga aku semprotin pakai cairan fungisida karena ini lagi mendung terus tuh udaranya kayak yang lembab banget jadi aku antisipasi aja biar pada gak busuk batang aku semprot-semprot pakai fungisida ini sekitar udah satu minggu aku pindahin ke pot-pot kayak gini dari semayan jadi teman-teman kalau ada yang nanya berapa umur berapa bisa dipindahkan ke pot dari semayan itu gak bisa dipatok dari berapa-berapa umurnya ya teman-teman jadi kalau di tem di apa masing-masing tempat itu beda kayak misalnya tempat ku nyemai ini sekitar dua bulan udah tumbuh daun empat dua tiga kayak gini aku pindahin tapi bisa jadi di tempat teman-teman itu proses pertumbuhannya lama jadi ya ditunggu aja sampai sekitar dua atau tiga daun baru bisa dipindahin ya teman-teman oke sekarang aku mau semprot-semprot dulu pakai fungisida untuk mencegah biar gak busuk batang ya teman-teman dan teman-teman tadi kebetulan ini aku udah nyairin fungisidanya ini fungisida udah sering yang aku jelasin aku pakai merek pakai merek antrakol untuk dosisnya satu sendok makan itu buat dua liter air ya teman-teman nah jadi aku semprotin kayak gini kalau ada teman-teman yang bilang masih sekecil-kecil ini disemprotin fungisida apa gak apa-apa gak apa-apa teman-teman karena tanaman keladih itu sebenarnya kebal banget dan untuk media tanam juga sebenarnya keladih itu gak milih-milih cuman yang paling harus diperhatikan kalau untuk tanaman keladih itu jangan sampai aja dia tuh terkena hamakutu karena kalau udah terkena hamakutu yaudah dia bakalan terganggu proses pertumbuhannya teman-teman jadi untuk perawatan itu aja yang harus diperhatikan yaitu rutin pemberian insektisidan nah kalau ini fungisida ya kalau fungisida ini untuk menjegah biar gak kena jamur dan akhirnya busuk batang ya jadi aku pakai fungisida kalau untuk pesticida itu aku pakainya merk antrakol itu kimia ya teman-teman kalau teman-teman gak mau pakai yang kimia teman-teman bisa cari yang organik insektisida organik juga banyak kok teman-teman bisa teman-teman cari ini tuh disini lagi mendung terus udah 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 tiga hari tiga harian itu mendung terus jadi ini antisipasi biar gak kena jamur teman-teman karena kalau udah kena jamur kan dia tuh jadi akarnya pada lonyut teman-teman akarnya pada busuk terus daun-daunnya tuh biasanya jadi pada gosong-gosong kayak gitu kayak kena jamur lah kalau untuk pemberian fungisida aku lakuin berapa hari mungkin sebulan sekali lah kalau untuk fungisida aku jarang cuman kalau untuk insektisida itu aku rutin dua minggu sekali biar gak kena hama karena kalau udah kena hama sayang banget kan jadi pada dorman nah ini aku lagi tata tata lagi ditaruh di GH kemarin sini udah habis buat promo udah kosong jadi kita isi lagi kayak gini tuh disana masih ada tapi masih kecil-kecil ya teman-teman jadi tunggu dulu sabar kalau udah gede-gede baru kita promoin lagi bagus-bagus banget ini nih nantilah kita akan promoin nunggu agak gedean lagi nah teman-teman ini untuk keladi-keladiku yang kemarin tuh pada dorman aku peresin terus umbinya aku tanam lagi gini udah pada tumbuh nih teman-teman nih ini akarnya udah kelihatan ya ini juga udah kuncup dia udah mau tumbuh lagi ini udah tumbuh nih nah jadi gitu enak enaknya nanam keladi tuh ya teman-teman walaupun tau-tau kayak habis daunya tapi selama ada umbinya masih bisa ditanam lagi kemana ini aku terlalu dalam nih nanamnya nih ini juga ada umbinya nih ini cacing udah mulai keluar akar baru nih biarin aja nanti berapa hari minggu lah mungkin sekitar seminggu atau dua minggu dia akan tumbuh lagi nih ini ini karena kemarin tuh kena kutu teman-teman kena kutu karena pas puasa males-malesan mau yumperut juga males akhirnya pada kena kutu terus aku apa bongkarin ditanam ulang yuh kayak gini pada tumbuh lagi teman-teman ayo kita mulai ngisi lagi kita isi lagi baris disini udah mulai penuh kita pindah ke sebelah sana masih banyak yang kosong ini sampai siap untuk dijual itu kurang lebih 6 bulanan kurang lebih 6 5 atau 6 bulan gitu teman-teman hai bye eh eh berapa enggak lah paling yang 4 bulan kayak gitu nanti bisa dijual pertumbuhannya agak lama ya kalau keladi tuh nah disini udah gak muat kita lanjut ke sebelah sana disana banyak yang kosong nah ini ya teman-teman yang sebelah sini juga banyak yang kosong kita akan isi lagi tuh nah teman-teman ini aku punya silangan daun ganda nih dari satu tongkol aku nyilang daun ganda tuh keluar daun gandanya cuman ada berapa lainnya sisanya tuh pada daun single semua silangan white swan white swan itu kan daun ganda ya teman-teman ini cuman berapa yang jadi ganda lainnya pada daun tunggal kita tata disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang mati nih kayaknya nih gak seger banget ya teman-teman nih biarin aja lah siapa tau masih bisa hidup dan siapa tau malah jadi cakep ini airnya terlalu dalam sebelah sini karena apa kemarin bikinnya tukangnya tuh kolamnya gak rata gitu jadi sebelah sini genangannya tinggi banget sebelah sana rata jadi airnya lari kesini semua aduh aduh panas panas ini udah panas banget tadi pagi mendung ya giliran ke bawah ke sini ke rumah sungkup kok panas banget kayak di oven teman-teman oh ya teman-teman ini untuk tanaman yang masih sekecil-kecil ini ini aku tanamnya belum pakein apa pupuk ya aku gak pakein pupuk dulu karena baru mindah jangan dikasih pupuk kandang ya kalau baru mindah kayak gini lodong nanti udah diselesai di atas sebenarnya masih banyak yang harus dipindahin cuma ini ini udah siang panas gitu tuh panas banget jadi aku lanjut nanti sore aja aku mau naik lagi mau lanjut mindahin semayan lagi yuk ikuti lagi oke teman-teman tadinya aku mau sekalian mindah-mindahin anak-an keladi ke pot semayan tapi ternyata daun bambuku habis belum nyacah lagi jadi ya segini dulu aja videonya mungkin lain kali aku akan bikinin cara tutorial cara bikin media tanam untuk keladi caranya nyacah daun bambu sampai bisa dipakai dan fermentasi sekam mentah tapi mungkin akan di lain video aja ya teman-teman jadi untuk video kali ini segini aja dulu mudah-mudahan teman-teman terhibur terima kasih udah menonton jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax